Intro Selamat pagi sahabat PUPR Saya Astrid Bittasari akan menyampaikan berita perumahan sepekan Wisma atlet penuh berusun pasar rumput disiapkan untuk isolasi pasien COVID-19 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Menyiapkan rumah susun tingkat tinggi pasar rumput Manggarai Jakarta Selatan Sebagai fasilitas isolasi untuk menambah kapasitas tampung pasien COVID-19 Program Sejuta Rumah hingga Mei 2021 mencapai 312.290 unit Pandemi COVID-19 di Indonesia tidak menyulitkan semangat Kementerian PUPR Bersama pemangku kepentingan bidang perumahan dalam memaksanakan program Sejuta Rumah Hingga akhir Mei 2021 lalu, Kementerian PUPR mencatat program Sejuta Rumah Telah mencapai 312.290 unit rumah di seluruh Indonesia Bangun 750 rumah layak huni bagi warga Kampar Riau Kementerian PUPR membangun 750 rumah layak huni bagi para warga di Kampar Riau Dengan program BSPS sebesar 20 juta per unit rumah yang dibagi menjadi 17,5 juta untuk bahan bangunan dan 2,5 juta untuk upah tukang Pembangunan 350 unit rumah BSPS di Kota Palembang gunakan teknologi verasmen Sebanyak 350 unit rumah program bantuan stimulus perumahan swadaya atau BSPS di Kota Palembang menerapkan teknologi verasmen Teknologi verasmen ini adalah perkuatan struktur bangunan pada rumah yang dilakukan di bagian dinding Dengan cara dilapisi balutan kawat anyam dan plasteran pada bagian luar dan dalam Diharapkan penerapan teknologi tersebut dapat mempercepat perbaikan rumah tak layak huni di Kota Palembang Dan PUPR anggarkan Rp18,8 miliar bangun Rusun Polda, Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktori Jendela Perumahan Memulai pembangunan rumah susun untuk Polda di Kalimantan Tengah Rusun yang menelan biaya pembangunan sekitar Rp18,82 miliar Dibangun sebanyak 1 tower tipe 34 dengan jumlah hunian 44 dan ditargetkan selesai pada September mendatang Kementerian PUPR selesaikan 5 rusun bagi masyarakat Yogyakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelesaikan 5 rumah susun di Yogyakarta bagi masyarakat Dimana 4 diantaranya merupakan rusun untuk lembaga pendidikan Yakni rusun asrama mahasiswa PIAT, Universitas Kejamada, rusun pondok pesantren Ali Maksum, rusun pondok pesantren Mu'alimin Muhammadiyah, dan rusun asrama mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta Sedangkan satu rusun lainnya yang dibangun merupakan rusun ASN Balai Besar Wilayah Sungai Serayu, Opak Kementerian PUPR targetkan kepemilikan rumah layak huni bagi 11 juta rumah tangga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah meningkatkan target rumah tangga yang memiliki rumah layak huni menjadi 11 juta rumah tangga Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah menetapkan dua skenario penanganan, yaitu melakukan intervensi langsung dan tidak langsung Tahun 2015 sampai 2020, jumlah rata-rata rumah yang disubsidi capai 202.666 unit per tahun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencatat, capaian kinerja subsidi perumahan selama 6 tahun terakhir rata-rata sebanyak 202.666 unit per tahun Bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan disalurkan paling banyak melalui BTN Untuk kategori dari Bank BUMN sebanyak 745.014 unit Sekian berita perumahan sepekan, terima kasih Terima kasih